salam selamat pagi salam merdeka untuk kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini kita patut bersyukur hari ini Indonesia memasuki usia 76 tahun kemerdekaannya untuk itu mari kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap masih memberikan kemerdekaan bagi kita di pagi hari ini sebelum kita menjalani segala aktivitas kita mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa Bapak surga di pagi hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang masih tetap kami rasakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang sudah memasuki 76 tahun kemerdekaannya Bapak oleh karena itu Bapak di pagi hari ini kami rindu mendengarkan sebagian firmanmu kiranya roh kudus Tuhan hadir dimanapun kami berada pada saat ini berfirmanlah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini terambil dari Masmur 133 ayat 1 Masmur 133 ayat 1 Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Waktu bergulir begitu cepatnya Tanpa terasa bangsa kita tercinta Indonesia Sudah mengenyam kemerdekaan selama 76 tahun Hari ini kita kembali beroleh kesempatan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 Merdeka berarti terlepas dari belenggu tekanan atau penjajahan bangsa lain Sehingga kita bebas menentukan masa depan kita sendiri Dalam hidup kekristenan kemerdekaan memiliki arti dimerdekakan Dari penjajahan dosa Kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa yang membawa kepada penghukuman kekal Melainkan kita mengalami kehidupan baru yaitu hidup berkemenangan Karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa Peringatan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Sebab kita memperingatinya saat bangsa kita dalam keadaan berduka karena ujian berat datang mendera Ekonomi, bencana alam, mewabahnya virus corona ataupun covid-19 Yang benar-benar memperandakan perekonomian Ditambah lagi ancaman disintegritas bangsa Seperti maraknya ujaran kebencian terhadap pemimpin bangsa Yang bila tidak segera diatasi dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Inilah momen yang tepat untuk bangkit dan bersatu untuk Indonesia Sebagai warga negara Indonesia wajib kita berdoa bagi bangsa agar Tuhan pulihkan Di dalam 2 Tawari 17 ayat 14 Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Mari kita tinggalkan ego demi kesatuan bangsa Kesatuan bukan berarti seragam Kesatuan itu saling menghargai dan melengkapi Di tengah perbedaan yang ada Sebagaimana semboyan bineka tunggal ika Hidup dalam kesatuan adalah kendak Tuhan Jadi Tuhan tidak menghendaki perselisihan atau perpecahan Bahkan ia menyediakan berkat bagi umat yang hidup dalam kesatuan Dalam Masmur 133 E3 Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Dalam Lukas 11 ayat 17 dikatakan Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh Amin kita bersatu dalam doa Bapak yang surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk firmanmu di tengah-tengah Kami memperingati Indonesia merdeka 76 tahun Tentunya ini kami rasakan karena kasih dan kemurahan Tuhan Yang tetap memberikan kepada kami kemenangan Oleh karena itu Bapak berkati kami seluruhnya pendengar sabda pagi hari ini Sebagainya firman Tuhan mengingatkan kami untuk Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Sebab disanalah Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya Oleh karena itu Bapak Pada momen yang begitu indah pada saat ini Kami ingatkan untuk bersama-sama berdoa Bapak Di tengah situasi bencana pandemi yang kami alami pada saat ini Supaya kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama berdoa Agar Tuhan memberikan pemulihan Agar pandemi COVID ini pun Bapak Cepat berlalu di tengah-tengah kehidupan kami Berkati pendengar sabda pagi hari ini Tetap berikan kesehatan Tuhan memberkati seluruh keluarga kami Berkati pekerjaan kami Bapak Tetap Tuhan melindungi dan menyertai kehidupan kami Bapak Ini doa kami Bapak ampunkan segala dosa perang kami Sebab kami datang di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Salam Merdeka untuk kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini Tuhan memberkati Syukur untuk setiap rencanamu Dan rancanganmu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh bumi Atas seluruh bumi Kami rindu melihat Indonesia Indonesia Pulih dari semua problem Hidup dalam jalan kebenaranmu Kami rindu melihatnya Kami rindu melihatnya Kami berdiri dan membawa doa Kami rindu melihatnya Kami rindu melihatnya Kami rindu melihatnya Atau seluruh umum Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan melawa doa Kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh bumi Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruh Bumi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati